Pemerintah Kabupaten Serang terus berupaya untuk mengembangkan wisata religi Tanara. Komitmen untuk mengembangkan wisata religi Tanara sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir dengan menggandeng serta unsur mahasiswa dari Universitas Gajah Mada untuk menyiapkan masyarakat sekitar. Bupati Serang Ratu Tato Kasanah mengatakan Tanara Serang Festival merupakan salah satu sarana dan komitmen pemkap Serang untuk mengenalkan wisata religi Tanara kepada masyarakat luas. Ia mengungkapkan, pelaksanaan festival sendiri bertujuan untuk mengenalkan Tanara bukan hanya lokasi dan wisatanya, tetapi kebudayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ia mengatakan, pelaksanaan festival yang biasanya dilaksanakan di kecamatan Tanara tersebut, kekini sengaja dilaksanakan di pendopo Bupati Serang. Itu sengaja dilakukan agar lebih memperkenalkan wisata religi Tanara kepada masyarakat luas. Ia mengatakan, adanya Tanara Serang Festival akan membantu pemkap Serang untuk merumuskan wisata religi yang tidak hanya mengangkat karya-karya Sheikh Nawawi al-Bantani, tetapi juga ada atraksi yang bisa dinikmati oleh mereka yang datang ke lokasi. Ia pun mengaku bersyukur karena pengembangan wisata religi Tanara mendapatkan support dari UGM. Mereka rutin setiap tahunnya mengirimkan mahasiswa ke Tanara untuk mengajak sekaligus mengedukasi masyarakat agar siap menjadi destinasi wisata. Kegiatan festival Tanara, sebetulnya ini kegiatan rutin, polaborasi antara pengembangan dengan UGM, yaitu dengan anak-anak mahasiswa yang senang menangin, yang rutin setiap tahun itu dua kali, dua gelombang. Semoga dengan kegiatan yang rutin seperti ini, lebih bisa memperkenalkan lagi wisata Tanara. Kemudian juga makanan khas Tanara, terus kemudian atraksi-atraksi. Dan Tanara biasanya kita kegiatannya di sana, di kecamatan. Tapi untuk tahun ini minta di pendoko, supaya bisa banyak yang lihat di sini. Bukan orang Tanara saja, orang-orang serangnya. Di Kewenai, saya juga dari berbagai kecamatan. Ini salah satu upaya untuk mengembangkan wisata religi yang awal di Al-Bantani. Karena selain wisata religi, tentunya nanti kita ingin ada atraksi di sana, ada kuliner di sana. Ini upaya ke arah sana. Dan alhamdulillah sampai tahun keberapa ini ya Pak ya, dari tahun 2022 sampai sekarang UGM terus. 5 kali KKN. 5 kali KKN rutin dan semoga terus sampai berhasilnya kapal wisata religi di Tanara UGM terus mengambil. Itu dalam upaya menyiapkan masyarakatnya. Edukasi masyarakat karena, saya sampaikan bahwa daerah yang dikenal wisata yang dikenal, masyarakatnya harus siap. Harus siap, apa namanya, biasanya kepercayaan lingkungan, membuatnya mani lingkungan untuk para pendatang. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, Anas Bwisatya Prasandaya, mengatakan pada Tanara Serang Festival ada sejumlah kegiatan ia berharap. Pekesenian-kesenian yang bernafaskan islami dapat terus diangkat dan disiarkan sehingga makin banyak masyarakat yang tahu. Ia mengatakan, Tanara memiliki modal awal menjadi wisata religi yakni dengan rutinnya pelaksanaan hal Sheikh Nawawi al-Bantani. Pihaknya pun meminta kepada mahasiswa UGM yang KKM untuk mengembangkan homestay sehingga masyarakat yang berkunjung tidak kesulitan dalam mencari tempat menginap. Dengan pemerintahan daerah dan masyarakat, dunia usaha itu penting. Karena kita tahu bahwa Serang ini punya potensi yang besar, kombinasi antara lokal culture kemudian karakter masyarakat berpartisipasi dan identitas berupa religiositas ini yang kuat. Kita tahu persis bahwa membangun bangsa ini harus juga dimulai dari bingkiran, harus dimulai dari daerah. Serang ini memiliki potensi yang besar sehingga KKN yang diwujudkan dalam beberapa tema tiap tahun itu dan Alhamdulillah support dari pemerintah daerah cukup bagus, cukup baik dan karena itu saya merasa harus mengapresiasi dan tentu juga dengan para alumni dan kami itu setiap KKN selalu berupaya merangkul perguruan tinggi yang ada di daerah ini. Tujuan kita adalah memecahkan problem daerah. Tidak boleh bersaing, tapi juga harus berkolaborasi. Dengan cara seperti itu saya yakin bahwa apa yang kita bisa kembangkan dengan lokalitas itu sebagai sebuah produk budaya, dikembangkan di bidang parisian itu juga bagus. UMKM dan seterusnya yang kita fasilitasi. Festival ini sebetulnya memberi pesan penting bahwa identitas lokal itu menjadi perkat bagi nasionalitas. Di cara pandang keindonesiaan itu bisa dibaca dari daerah. Karena itu tidak ada alasan sebenarnya pecah belah di daerah-daerah itu tidak perlu. Nah, cuman memang mengombinasi antara lokal culture dengan spirit keindonesiaan melalui pembangunan kesejahteraan itu sangat keperlukan. Saya selalu harap bahwa masing-masing insan di dunia industri kemudian dengan pemerintah daerah kemudian CSO, pers, walaupun perguruan tinggi itu berpatu. Karena kalau mereka tidak melakukan ini saya kira energi kita sangat terbatas. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!